Hai lokasi-lokasi hutan jati campur hutan sawit yang kita datang ini untuk mengeksplor keberadaan suku Manti katanya disini disinyalir ada suku Manti sering menampakkan wujud atau kita menampakkan diri di daerah sini dari kita mau eksplor disini kita lihat kita tinggal di sini tertinggal mungkin dia akan menampakkan wujud atau sosoknya disini yang sering nampak berkeliaran keliaran disini ya lari sana lari sini dia daerah sini lah ya nanti akan kita kasih makanan kasih Hai apa tempat ataupun tepal terpal untuk dia tinggal disini karena dia hidup disini beralaskan langit aja berlaskan daun-daun ini atapnya langit kan itu kasihan kalau kena hujan melihatlah ini kena angin puting diung pohon-pohonnya tumbang dia tinggal dimana itu yang mau kita jaga kita ingin mensejahterakan mereka tidak ada niat lain dari untuk mencari suku Manti ini atau mengubur-ngubur suku Manti ini kita hanya untuk membantu dia untuk membantu kehidupan mereka itu kita akan membantu kita akan mengajari bersosialisasi dan hidup bersosialisasi dengan manusia yang baik kita kita ajarin membaca ataupun yang lain menulis nah gitu kita warisannya di hutan-hutan yang tumbang ini ada kelihatan goyang-goyang itu itu dia lari lari dia lari dia eh 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 lari dia lari Hai ah lari-lari-lari ah 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 lari dia wuih mana deh bro lari dia kesana tuh Hal itu Oh suara suara apa tahu dia nih kita arti suara dia ini harus bisa berkomunikasi kita jadi kita bisa mengajak dia ke tempat yang lebih layak halo kawan kita mau ngajak ke tempat yang lebih bagus kejepit dia kejepit kejepit apa kejepit itu kejepit kejepit itu kejepit mana tahu kakinya kejepit lari dia lari sini biar kami kasih makan kemari-kemari biar kita kasih makan berani nggak berani nggak berani banyak kayu nanti dipukul pula kita halo kepala kepala suku memang di hutan yang hutan sawit yang dibiarkan ini berarti bukan suku Mante atau ini makhluk primitif lain ini dari suku Mante ini bukan eh coba dekati jangan tadi bawa tombak dia nggak usah dekati-dekati tapi biar lebih jelas halo kalau gini gak terlalu jelas my friend keming 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 eh kesana dia kesana eh nanti dipukul ini berarti kayak suku-suku yang ada di pedalaman jangan dekat-dekat jangan dekat-dekat mana makanannya kasih kasih makanannya untuk rumahnya atap 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 rumahnya